Intro Rabu 20 September 2017, seluruh siswa SMA Negeri 17 gelar acara Tahun Baru Islam 1439 Hijriah di halaman sekolah. Sebanyak kurang lebih 800 siswa hadir dalam acara tersebut. Acara yang bertemakan Let's Hijrah Get Jana diawali dengan sambutan dari kepala sekolah dan dilanjutkan penampilan dari eskul sekolah seperti tari saman, paduan suara, dan marawis. Tidak lupa juga pihak sekolah mengundang penceramah La Ode. Acara puncak yang ditandai pelepasan balon gas dan sholat maghrib berjamaah ditutup dengan doa penutupan tahun dan juga doa awal tahun baru Islam. Saat ditemui, kepala sekolah SMA Negeri 17, Imam Subbekti MPD, menjelaskan kepada awak media. Tema kegiatan Satu Maharam 1439 Hijriah tahun ini anak-anak membuat tema Get Hijrah Tujana. Untuk kegiatan ini bahkan anak-anak punya inisiatif mengambil penceramah yang sedang rame di Instagram yaitu Bang La Ode Munafar, penulis Indonesia Tanpa Pacaran. Ini luar biasa karena sesungguhnya program Menyambut Satu Maharam itu di SMA 17 sudah berjalan tahun keempat. Alhamdulillah sebuah pembelajaran karakter. Kita ingin ngajak anak-anak muslim sekarang loh tahun baru muslim itu di Hijriah. Bagaimana kita mengenang Rasulullah Hijriah dari Mekah ke Medina dengan begitu berat, penuh perjuangan. Mudah-mudahan ada hikmah yang berani juga kita petik di awal tahun Hijriah ini. Anak-anak kita keluarga bisara SMA Berkibulas, Tawwatan, Tangerah berani hijrah untuk jadi lebih baik dan lebih berprestasi. Dengan situasi baru, dengan tahun baru, dengan semangat baru membangun SMA 13, membangun Tangerah, memohon Banten, dan Indonesia. Winarno SPDMM, wakil kepala sekolah juga menambahkan acara yang dilaksanakan setiap tahun ini adalah tahun keempat Winarno SPDMM, wakil kepala sekolah juga menambahkan acara ini dilaksanakan setiap tahun dan ini adalah tahun keempat Winarno berharap dengan adanya acara ini seluruh siswa bisa hijrah dari hal yang buruk menjadi baik kegiatannya banyak, pertama lomba, jadi lomba dari kelas tingkat kelas 1, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yaitu ada lomba cipta dan baca puisi, ada juga lomba kaligrafi dan lomba itu dari semua kelas dilombakan, juara 1, juara 2, dan 3-nya ditampilkan di panggung ada berapa siswa yang terlibat dalam acara ini? kalau siswa, ya sesuai jumlah siswa kita, yaitu dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 siswa kita itu hampir 1000, dikurangi berarti yang non muslim karena kami kembalikan ke rekan-rekan siswa dan siswi yang non muslim yang mau ikut silahkan, tetapi yang tidak pun tidak apa-apa karena ini acaranya adalah acara menyambut tahun baru Islam sehingga bisa, yang ada itu sekitar 800 orang, siswa dan siswi harapan kami bahwa siswa siswi bisa mengenal dan tahu bahwa tahun baru itu yang harus kita rayakan bukan saja tahun baru 1 Januari tetapi tahun baru Islam itu inilah yang harus kita rayakan dalam arti perayaannya itu adalah marilah kita sujud syukur tinggalkan sesuatu yang buruk di tahun sebelumnya dan kita melangkah ke keperbuatan atau kelakuan kita dalam sehari-hari kejalan yang baik intinya seperti itu, sehingga anak-anak kami bisa menerapkan bisa menerapkan apa arti dari tahun baru yang baru saja kami laksanakan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!